Di Piala Dunia 2020 Jika di Piala Dunia sebelumnya, banyak dari kita mendukung tim yang bukan dari negara kita sendiri. Hal itu dikarenakan Indonesia belum pernah ikut Piala Dunia. Ada yang mendukung Argentina, ada yang mendukung Jerman, Brasil, Perancis, dan negara-negara kuat sepak bola lainnya. Dan sekarang, tim kita, Indonesia, berpeluang besar untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Karena dari zona Asia mendapat jatah 8 plus 1, yang artinya 8 tim akan lolos otomatis. Dan tambahan 1 tim melalui babak playoff melawan wakil dari zona CAF. Dan saat ini pula, Indonesia telah berhasil lolos ke babak kualifikasi ketiga, yang tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Grup ini terbilang grup neraka, karena 3 tim teratas adalah langganan tampil di Piala Dunia. Sedangkan China, pernah tampil di Piala Dunia 2002 di Korea Jepang. Tim Garuda telah menjalani dua pertandingan, yaitu bermain imbang satu-satu saat bertandang ke Arab Saudi, dan bermain imbang tanpa gol melawan Australia di Stadion Delora Bumgarnel. Dan jalan tim Indonesia masih panjang dan masih terbuka lebar. Untuk dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia setidaknya harus berada di peringkat kedua di klasemen akhir di babak kualifikasi ketiga. Jelas tidak mudah, seandainya Indonesia gagal masuk dua besar, Indonesia minimal harus berada di peringkat ketiga ataupun keempat. Dengan begitu, kesempatan Indonesia masih ada di babak selanjutnya. Tim peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke babak kualifikasi keempat. Kemudian, enam tim peringkat ketiga dan keempat dari babak kualifikasi ketiga, dibagi menjadi dua grup, yang masing-masing terdiri dari tiga tim. Mereka akan bertanding satu sama lain satu kali di tempat netral. Juara dari masing-masing grup, akan menyusul lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up dari tiap grup, akan melakoni laga playoff untuk menentukan perwakilan Asia di babak playoff antar konfederasi, yang akan melawan wakil dari CAF. Dan apakah tim Garuda berhasil lolos melalui babak kualifikasi ketiga ini, atau harus melalui babak kualifikasi keempat, atau harus melalui babak playoff. Kita tunggu saja. Semoga Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, dan kita sebagai bangsa Indonesia, akan mendukung tim kita sendiri. Terima kasih telah menonton!